Intro Episode kedua dibuka dengan adegan masa kecil Luffy Disana ada pelayan bar yang bernama Makino Makino memberitahu Luffy bahwa memakan buah iblis akan ada konsekuensi Seperti memiliki perjanjian dengan iblis Yang membuat lautan menolak pemakan buah iblis Dan akan membuat pengguna buah iblis melemah Kembali ke Luffy yang sekarang Akhirnya Luffy dan yang lainnya bisa membuka peti yang berisi peta green lamp Luffy yang bodoh dan suruh yang berpikir hanya bertarung saja kebingungan tentang peta itu Terpaksa, Nami harus menjelaskan kepada mereka berdua tentang isi dari peta green lamp Green lamp adalah salah satu dari empat lautan utama yang membentuk green lamp Membaginya menjadi dua bagian Ini adalah rute utama yang digunakan oleh banyak bajak laut untuk menemukan One Piece Dan terdapat makhluk-makhluk yang tidak normal di dalamnya Tiba-tiba di tengah percakapan gas berwarna merah meledak di atas kapal mereka Yang membuat Luffy dan yang lainnya pingsan Terima kasih telah menonton! Saat terbangun, Luffy suruh dan Nami berada di tengah pertunjukan yang bisa kita lihat Seperti pertunjukan sirkus yang dibuat oleh kelompok bajak laut bernama Buggy the Glow Terlihat penonton di sana seperti terpaksa untuk menonton pertunjukan yang ia buat Buggy menanyakan keberadaan peta green lamp kepada mereka Namun untungnya peta itu sudah dimakan oleh Luffy saat sebelum dia pingsan Dalam situasi yang tegang, Nami menawarkan sesuatu yang menarik kepada Buggy I have a lot of names Just that everyone know Are you making fun of my nose? What's real is Who stole it I'm Monkey D. Luffy Funny My and my menagerie of Am destined to find No, you won't And don't make me laugh Saat mencoba kabur Nami pun kaget ternyata kota-kota di situ sudah dihancurkan oleh Buggy Buggy pun memisahkan mereka bertiga dan menyisakan Luffy seorang Sementara itu, di sisi lain, Admiral Garp tiba di markas Shelton Garp langsung memulai interogasi terhadap Morgan dan anak buahnya Terutama Coby yang telah dinaporkan datang bersama Luffy Garp membawa Coby ke dalam ruangannya Dan mulai mengajukan pertanyaan serta mencoba meyakinkan Coby untuk bekerja sama untuk menangkap Luffy No, sir It's not for everyone, you know But your story doesn't add up One of them By a pirate named Alvito Who? Namus Marines make the world Kembali ke Luffy Bagi mencoba segala cara agar Luffy mau mengungkapkan keberadaan peta Greenland Namun, Luffy tetap bersikeras tidak memberitahunya Bagi akhirnya mengambil topi jerami milik Luffy yang membuatnya teringat akan Shanks Bagi dan Shanks dulunya adalah anggota kru bejak laut yang sama Namun menurut pandangan Bagi, Shanks telah mengkhianatinya dan meninggalkannya Melihat hal itu, Luffy benar-benar muak dengan Bagi dan mencoba untuk membebaskan diri serta menyerang Bagi Namun, ternyata Bagi juga seorang pengguna buah iblis yang memungkinkan tubuhnya bisa terpisah dan menyatu kembali Sehingga sulit untuk mengalahkannya Di belakang panggung, Shuro dan Nami diikat oleh seorang bernama Kabaji Kabaji mengaku memiliki dendam terhadap Shuro Karena Shuro telah membunuh saudaranya dua tahun yang lalu Kabaji memutuskan untuk membalaskan dendamnya dengan mempermainkan Shuro Namun, Nami yang cerdik berhasil keluar dari ikatan dan dengan cerdiknya Ia membantu Shuro melepaskan ikatannya dan pergi dari tempat itu Sementara itu, di tempat lain, Luffy ternyata dikurung dalam sebuah tong yang berisi air laut Dan saat itu, Luffy teringat akan cerita kecilnya bersama Shanks Luffy mengingat momen ketika Shanks menyelamatkan nyawanya Dan bahkan mengorbankan salah satu tangannya saat berhadapan dengan monster laut Terima kasih telah menjadiri Errung Saat itu, Luffy mengingat kata-kata Shanks dan tersadar bahwa dia masih belum siap untuk menjadi seorang bajak laut. Namun, Luffy berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari nanti, ia akan memiliki bajak lautnya sendiri dan bahkan akan melampaui bajak laut Shanks. Mendengar hal itu, Shanks pun memberikan topi jerami kepadanya dan meminta Luffy mengembalikannya ketika ia telah menjadi seorang bajak laut yang hebat. Nami dan Zoro berhasil menyelamatkan Luffy dari situasi berbahaya tersebut dan bersama-sama mereka berusaha untuk mengalahkan bagi. Terima kasih telah menonton! Tidak! 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 Buggy ke dalam peti yang kosong sehingga Buggy tidak bisa berkumpul kembali dengan kekuatannya Luffy berhasil mengalahkan Buggy berikut kemenangan mereka Luffy dan teman-temannya berhasil menyelamatkan penduduk kota dari ancaman Buggy sekarang Luffy bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanannya menuju Greenland namun tanpa sepengetahuan Luffy dan Zoro Nami diam-diam menghubungi seseorang dan mengatakan bahwa petanya sudah berada di tangannya nah itu dia guys episode kedua dari seri One Piece live action jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya